Halo semua, hari ini saya habis membeli sebuah barang Barangnya ini saya beli untuk anak saya Nah, ini adalah anak saya Dan barang ini mungkin cukup bagus untuk anak saya Dan kalian harus nonton video ini Barang apakah itu, supaya kalian tahu Oke, kita langsung lihat barang apakah itu Oke, ini dia barangnya yang saya beli Kelihatan tidak? Nah, sudah ada bayangan kan? Barang apa kira-kira Jadi ini barang yang saya beli untuk anak saya Supaya dia bisa duduk Ini juga bisa apa ini Ya, kalau mau kasih makan jadi lebih mudah untuk ibunya Dan ini diperuntukkan untuk Untuk anak umur 6-36 bulan Dan juga Alat ini bisa di Dua fungsi ya Satu untuk duduk Ini saya buka langsung dulu ya Sampai jumpa Oke, ini dia barangnya Kalau tadi yang tidak begitu kelihatan sekarang Sudah kelihatan lebih jelas Ya kan? Ini untuk kursi dan ini untuk meja Nah, ini diperuntukkan untuk anak 6-36 bulan Sedangkan yang ini untuk anak 3-6 tahun Sudah kelihatan jelas ya kan? Ini sampai bisa Dan sekarang kita langsung buka Jangan lupa apa agisinya Karena ini sangat bagus untuk anak lain Dan juga anak-anak 3-6 tahun Ini meja yang bisa dijadikan untuk media Untuk anak 3-6 tahun Bisa belajar Dan untuk 3-6 Sorry 6-36 bulan Yang bisa untuk anak Duduk dan kita Ini budak untuk membeli dia makan Atau mungkin dia bisa duduk santai Di sini Anak saya sudah mulai merengek Mau menangis Nah, oke Iya, iya, dedek Nah, di sini Di dalamnya Ada ini Apa ini? Ini boneka Bukan mungkin Tepat duduk nih ya Sandarannya Sini dulu Ini ada Apa ini? Perabot-perabotnya Coba kita Lepas dulu dari Kardus ini ya Waduh Dan ini harus dirakit dulu Tidak langsung bisa digunakan Sebelum dirakit Dan ini mungkin akan Makan luang untuk lama Ya, mungkin di sini Ada petunjuk untuk merakitnya Ya, ini pasti sudah jelas untuk Apa, dirakit dulu Sebelum digunakan Ini macet ya Ini macet Tidak bisa Oh, bisa Wah, ini bisa pakai seperti ini Jadi dia makan Kita dapat buku manualnya Instruksi manual Oke, kita singkirkan dulu Ini ke hadusnya Dan ini semua Yang ada di dalamnya Dan ini harus dirakit terlebih dahulu Sebelum digunakan Oke, kita rakit dulu Kita akan merakitnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 untuk anak saya supaya dia bisa makan dengan mudah di sini belajar juga sampai umur 6 tahun saya rasa dia akan senang sampai umur 6 tahun nah sekarang dia bersuara dia bersuara ini adalah anak saya yang lucu sekali umurnya 6 bulan ya nah iya umurnya 6 bulan ini lucu sekali tertawanya lebar sekali ya lihat itu di kamera lihat dan dia sedang pakai celana mamanya sedang menggantikan dia celana ya dan sekarang saya akan mencoba meletakkan anak saya untuk duduk di sini dan kita lihat bagaimana hasilnya untuk anak umur 6 bulan bedek mana dedek oke dedek langsung duduk ya ya dapat meja baru ya dapat kursi baru ya aduh anak saya nampaknya ya nampaknya anak saya sedang menyesuaikan ya 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 dedek ini sebagai pengamat ya iya iya it NO ya mend Disumur iya hehehe ורהbit yah ini bisa kencangin minus supaya bisa menahan tubuhnya supaya tidak jatuh ke depan Karena kalau jatuh depan nanti mukanya menghantam kursi ini Jadi harus dikencangkan Tapi jangan terlalu kencang Nanti akan membuat dia susah bernafas Setidaknya minimal Jadi dia merasa nyaman dulu Harus kita kencangkan dulu lagi Supaya sesuai dengan postur tubuhnya Terlalu kencang Artinya dia terbalik ini Sebentar, dia apa? Ini ada yang terbalik Ini ada yang terbalik Ini ada yang terbalik Ini harus dipasang Nah sekarang sudah selesai Jadi inilah hasilnya Yang saya praktekkan langsung untuk anak saya Dia bisa duduk disini dengan nyaman Dia bisa makan bubur bayi disini Ini beca disini dan ibu juga akan bersama lebih nyaman Untuk memberi dia makan bubur bayi Inilah hasilnya Ini ada yang terbalik ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Semuanya Semua itu yang saya bisa jelaskan Barang yang sudah saya beli untuk anak saya dan saya rasa ini sangat berguna sekali untuk anak saya dan kalian bisa komen apapun yang kalian ingin komen di video ini mengenai barang ini yang saya sudah berikan untuk anak saya dan kalian boleh like atau subscribe channel saya supaya kalian dapat melihat video yang terbaru dari saya yang akan saya upload berikutnya oke semua terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya berikutnya oke sampai jumpa daaah